yo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di video kali ini kita akan membahas fitur dark mode di iPhone 6 ini yang notabene fitur dark mode berada di iOS 14 atau minimal iPhone 6s dan untuk informasi aja iPhone 6 ini sudah pernah saya review di video sebelumnya jika kalian belum menonton silahkan kalian cek di pojok kanan atas atau kalian cek reviewnya di bawah ya Oke sebelum lanjut ke pembahasannya kita intro dulu ya Oke bentar-bentar saya pause dulu ya untuk melanjutkan tutorial kali ini ada beberapa syarat yang wajib kalian penuhi dan apa saja syaratnya silahkan kalian tonton video ini ya atau kalian bisa cek langsung videonya di kolom deskripsi Oke teman-teman kita lanjut videonya Oke langsung saja kita masuk ke Sidiya kita tunggu ya teman-teman emang jaringannya agak lama ya ya bisa dilihat untuk sinyal saya di Wi-Fi ya saya perjelas dulu di sini dua bar ya Oke langsung saja kita masuk ke source kita pilih edit klik lalu add kita ketik dan repo.hack your iPhone.org ya teman-teman nah kalian bisa langsung add source lalu nanti secara otomatis HP kalian akan merestore ya teman-teman karena saya sudah install jadi di source nya kita terdapat tweak ini ya hack your iPhone Oke langkah selanjutnya kita klik pencarian kita ketik notice ya teman-teman notice 12 nah yang di atas notice 12 iOS 11 preview kita coba klik Oke kita coba install ya teman-teman Nah jika ada peringatan itu tandanya tidak support ya kita kembali kita coba yang atasnya notice 12 kita coba install nah kalau tidak ada merah-merahnya otomatis itu support ya teman-teman Oke kita sambil menunggu mungkin butuh beberapa detik ya Oke sudah selesai ya kita restart ya Oke ini nggak akan lama paling nggak 15-20 detik kan kita tunggu saja ya tuh ini sudah selesai ya Oke kita coba buka pakai sidik jari ya kita coba masuk setting nah ini udah dark mode ya teman-teman secara otomatis dark mode nya nyala ya bagaimana caranya kita ngecek dark mode nya kita masuk ke sini ditahan nah disini ada dark mode kita nyalain atau kita matiin ya di menu control center ya ini bisa dilihat ya dark mode nya mati kita ke control center kita pilih cahaya kita pilih dark mode nya ya kita aktifin secara otomatis file-file system aplikasinya sudah terdark mode kita buka Safari juga pun sama nah coba kita buka Instagramnya apakah masuk ke aplikasi yang tidak bawaan sistem kita tunggu ya secara otomatis dia ke dark mode juga ya si Instagramnya oke coba kita ke WhatsApp apakah WhatsApp juga terdark mode nah untuk WhatsApp nya sendiri itu belum support dark mode di noktis ya teman-teman bisa dilihat background nya masih putih nah bagaimana caranya kita meng-dark mode si WhatsApp nya ini ya agar semua all dark mode ya kita install lagi tweet yang lain ya teman-teman kita bisa buka klikasi dia kita langsung ke pencarian nah disini kita ketik Eclipse ya teman-teman Eclipse Eclipse D ya nah disini ada yang paling atas ya iOS 12 semua tergantung di iOS kalian masing-masing ya untuk handphonenya kita install seperti yang step pertama kita tunggu beberapa detik oke setelah itu kita restart oke kita tunggu 15 detik mungkin nah setelah selesai kita coba buka ya oke kita coba cek WhatsApp nya nah bisa dilihat ya untuk WhatsApp nya sudah terdark mode ya teman-teman untuk full dark mode nya kalian bisa install dua tweet yang saya bagikan tadi ya yang pertama itu notif yang kedua itu Eclipse ya teman-teman dan untuk settingan-teman ini nya nggak berubah ya dari file systemnya tetap sama dan kita coba lihat untuk tweak nya terinstall disini ya Eclipse dan kita buka aplikasi nah disini jika kalian dark mode nya di WhatsApp belum berfungsi kalian bisa aktifasi aktifasi manual ya dengan cara masuk di settingan Eclipse nya ya seperti saya ini noctis juga sama untuk settingannya standar aja ya bawaan noctis nya oke kita coba matiin dark mode nya kita coba lihat ya WhatsApp nya ya kita coba lihat ya ya kita harus hilangin dulu dari taskbar nah secara otomatis dark mode nya hilang ya oke kita coba on in lagi ya untuk dark mode nya apakah nyambung ke WhatsApp nah udah nyambung ya dan secara otomatis WhatsApp kalian juga sudah terdark mode nya teman-teman oke teman-teman segitu dulu tutorial dari saya untuk tutorial tweak selanjutnya silahkan kalian subscribe channel ini like dan berikan tanggapan kalian untuk tutorial kali ini oke teman-teman terima kasih sudah menonton dan bye bye bye